Intro Halo semuanya, kembali lagi kita belajar tentang penilaian tengah-tengah meter 2 disini terdapat 2 senyawa karbon yang pertama adalah R-C-O-U-H dan yang kedua adalah R-C-O-U-R ini merupakan senyawa asam karboksilat dan yang satunya merupakan senyawa ester yang ditanyakan disini, pernyataan yang tepat mengenai 2 senyawa tersebut apa gitu oke, yang pertama dia merupakan asam butanuat yang termasuk ke dalam asam karboksilat kemudian yang kedua merupakan senyawa methylpropanoat atau ester, golongan ester kedua senyawa di atas adalah turunan dari algana yang memiliki kugus fungsi yang memiliki kugus fungsi berbeda namun memiliki sejumlah molekul yang sama yakni CNH2NO2 nah, seperti ini untuk asam karboksilat dia memiliki titik-titik yang tinggi asam karboksilat titik-titik tinggi kemudian dibandingkan dengan golongan ester karena di dalam hidrogen pada asam karboksilat itu terdapat kugus OH jadi disini ada senyawa hidrokarbon sorry, ikatan hidrogen sedangkan di ester dia tidak memiliki ikatan hidrogen kemudian untuk ester tidak memiliki ikatan hidrogen dia ikatan molekul yang paling kuat untuk memutuskan ikatan hidrogen perlu suhu yang tinggi lalu keduanya sama-sama bersifat polar lalu dalam air ini adalah sifat dari ester ester memiliki bau yang khas dan senyawa-senyawa ester biasanya digunakan sebagai perasa dan pencium pewangi dan lain sebagainya kemudian yang kedua titik-titiknya rendah karena dia tidak memiliki ikatan hidrogen sehingga dari pernyataan pernyataan yang ada pada pilihan jawaban pernyataan yang tepat adalah pernyataan C sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati